Intro Halo guys, apa kabar? Yuk ikutin perjalanan saya hari ini terbang naik Japan Airlines di rute domestik dari Osaka Itami ke Tokyo Haneda. Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang saya lagi ada di Osaka di Itami Airport dan hari ini saya bakalan terbang dari Osaka ke Tokyo, tepatnya ke Tokyo Haneda naik Japan Airlines lagi. Cuma kali ini ada yang beda, pesawatnya ini bakalan pake Airbus A350 dan hari ini saya duduk di kelas C atau di bisnis kelas domestiknya di domestik Jepang. Dan basically ini kayak premium economy sih, jadi sebagai penumpang bisnis kelas kita gak dapet lounge dan nanti di pesawat juga sama kayak di economy kelas kemarin. Jadi gak dapet makanan, cuman dapet minuman aja. Kalo yang dapet lounge dan dapet makanan di pesawat itu, kalo di domestiknya Jepang itu namanya first class. Oh iya, sayangnya di flight ini full banget dan hari ini saya gak dapet window seat. Dapetnya itu di aisle seat agak sedikit kecewa sih, tapi yaudahlah gak apa-apa. Kita coba enjoy flightnya aja ya. Tapi saya tetap excited sih buat cobain gimana rasanya kursi bisnis classnya di Japan Airlines, terutama di Airbus A350. Dan nanti kita lihat ya gimana pengalamannya terbang domestik bareng Japan Airlines di Airbus A350 dari Osaka ke Haneda. Yang paling saya suka dari bandara di Jepang itu selalu ada banyak vending machine, mulai dari minuman sampai makanan. Dari dalam bandara terminal Osaka Itami ini, kita juga bisa lihat-lihat pesawat yang parkir dan juga plane spotting. Hari ini saya terbang dengan pesawat Airbus A350 dengan registrasi JA-13XJ. Pesawat ini dibuat pada tahun 2021. Terima kasih. selamat menikmati Pesawat ini punya konfigurasi 12 kursi first class, 94 kursi business class, dan juga 263 kursi kelas economy Untuk video aircraft tournya ada di akhir video ya Saya duduk di kursi nomor 16C Kursinya cukup nyaman dan jarak ruang kaki di pesawat ini juga cukup lega Di dalam kantung kursinya tersedia safety card dan juga headphone Airbus A350 Japan Airlines dilengkapi dengan dua onboard kamera Satu di bagian depan dan satu di bagian ekor pesawat Jadi walaupun gak dapat window seat, saya masih bisa lihat pemandangan dari layar in-flight entertainment Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pesawat ini dilengkapi dengan wifi di penerbangan domestik semua penumpang diberikan fasilitas koneksi internet gratis yang bisa kita pakai untuk chatting ataupun update sosial media inflight entertainmentnya sangat responsif dan isinya ada beberapa konten hiburan seperti film, tv show, dan juga musik terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati setiap penumpang di kelas bisnis mendapatkan minuman gratis ada beberapa pilihan minuman yang bisa dipilih dan saya memilih Skytime minuman signature dari Japan Airlines oke guys, sekarang saya lagi ada di lapatorinya Airbus A350 nya Japan Airlines dan ini gede banget buat ukuran pesawat domestik ini gede banget sih lapatorinya terus lantainya kayak marble-marble gitu dan ini kelihatan mewah mantap setelah penerbangan selama satu jam pesawat mulai menuruni ketinggian untuk mendarat di Tokyo Haneda terima kasih terima kasih telah menikmati 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 Selamat menikmati Setelah mendarat, saya ditawarkan untuk melihat-lihat semua kabin yang ada di pesawat ini Konfigurasi ini khusus dipakai di pesawat Japan Airlines untuk rute-rute domestik saja Sebelum turun dari pesawat, saya sempat berfoto dengan kabin kru yang bertugas Saya juga diberikan bingkisan dan juga ucapan selamat ulang tahun Oke guys, itu tadi pengalaman saya terbang naik Japan Airlines dari Osaka ke Tokyo Makasih banyak kalian udah nonton videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye